Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lapis bumi yaumal kiamati pada hari kiamat Ini hadis sohih nomor enam Di bawah lihat mutafak alaih Hadis rahul buhori wa muslim Hadis sohih lewat buhori dan imam muslim Jadi artinya orang yang telah berani berbuat zolim Hanya walaupun satu jengkal dari bumi Ya biasanya yang suka ngukur-ngukur ketika jual beli tanah Kemudian suka di katakan curang Ya sehingga misalnya dikurangi satu jengkal Itu nanti yang satu jengkal ini akan dikalungkan Kepada orang yang berbuat curang tadi Jadi jahat tadi sampai ya tujuh bumi ya Sampai tujuh bumi yaumal kiamat pada hari kiam Dikalungkan yang luar biasa beratnya tentunya Ini akibat daripada perbuatan curang tadi Ya jadi ukuran biasanya orang yang ngukur Dicurangi dengan walaupun satu jengkal Apalagi kalau misalnya satu meter Apalagi seratus meter dan seterusnya Itu tentu ya dosanya lebih berat lagi Kemudian waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surah An-Nisa ayat 40 Artinya sungguh Allah tidak akan berbuat zolim Sekalipun sebesar zara Ya biji sawi atau yang lebih kecil dari biji sawi Jadi Allah ta'ala tidak menzolimi hambanya Walaupun sekecil apapun Wafil hadisi dan tersebut dalam sebuah hadis Wadiwanun layatrukullahu minhu syai'an Wahuwa zulmul ibadi Dan mahkamah yang Allah ta'ala tidak biarkan Minhu darinya syai'an sedikitpun Wahuwa zulmul ibadi Yaitu berbuat zolim kepada hamba-hamba Maksudnya ketika ada seseorang yang berbuat zolim kepada orang lain Hamba-hamba Allah Allah tidak akan membiarkan Ya untuk memberikan balasan kepadanya Waqala alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda Matlulogoni zulmun Menunda-nundanya orang yang mampu untuk membayar utang Zulmun adalah berbuat zolim Jadi misalnya ada orang yang Sementarnya untuk membayar utang itu sudah mampu Tapi ditunda-tunda saja Nanti lagi Ini juga termasuk berbuat kezoliman Wa min akbarizulmi dan diantara yang sebesar-besarnya berbuat zolim Ialah al-yaminul fajiroh ala haqin alaih Dia bersumpah tapi sumpahnya palsu Sumpahnya jahat atas hak yang ada padanya Sudah sumpah tapi sumpahnya itu sudah benar Nah ini dikatakan akbarizulmi Zolim yang paling besar Kuala Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Barang siapa yang memutus suatu hak Seseorang muslim Bi aminihi dengan sumpah Maka sungguh Allah telah mewajibkan Baginya masuk api neraka Artinya Kalau misalnya mengganggu hak seorang muslim Dengan sumpah Padahal Ya dia tidak benar Dalam melakuannya seperti itu Dengan sumpahnya itu sumpah palsu Sehingga ada arumat islam Merasa dirugikan Dengan gara-gara kelakuannya itu Maka wajib baginya masuk neraka Gila dikatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Wa inkana syai'an yasiron Sekalipun ada Sesuatu itu yang sedikit Artinya Merugikan kepada orang lain itu Hanya sedikit saja Itu apakah Yang sedikit juga Menjadikan dia wajib masuk neraka Kuala Rasulullah bersabda Ya menjawab Wa inkana qodiban min arokin Ya sekalikun hanya sebatang Daripada kayu arok Kayu arok itu kalau Bapak atau ya saudara Haji atau umroh Biasanya kan dijual Ya dekat masjid itu Bahkan di depan hotel juga Hotel jam-jam yang besar Kayu arok itu Biasanya untuk Untuk bersiwak Itu kan Potongannya itu ya kecil-kecil lah Jadi artinya walaupun Seperti itu Ya kecilnya Tetap Kalau memang Bukan haknya Dia ambil saja Sehingga merasa orang lain dirugikan Jelas akan menjadi Ahli neraka Na'udzubillah min Allahum muslim Hadis sahih Rahimah muslim Waqala salallahu alihi wassalam Dan Nabi kita Muhammad salallahu alihi wassalam Telah bersabda Manis ta'amal nahu Barang siapa yang kami telah Memperkerjakannya Artinya Misalnya Dia ditugaskan ya sebagai pekerja Ala amalin atas suatu pekerjaan Fakatamana lalu Seseorang itu menyemunyikan kepada kami Mahiton Ya benda yang sudah dijahit Fama faukohu Atau yang lebih kecil dari itu Kana gululan Maka adalah dia itu Termasuk orang yang korupsi Ya tibihi yaum al-qiyamah Yang Allah akan datangkan dengannya Pada hari kiamat Rahim muslimun Hadis syriwayat imam muslim Jadi artinya Kalau ada seseorang pekerja Katalah misalnya kita Ngambil pekerja Untuk bekerja di tempat kita Atau di pabrik kita Perusahaan gitu Lalu Seorang pekerja tadi Ya Memunyikan Dalam arti dia Mengambil Sembunyi-sembunyi Sesuatu yang Dijahit Ya katalah Misalnya kayak pakaian Ambil Atau yang lebih Daripada itu Maka Berarti dia telah Berbuat korupsi Gulul bahasa Arabnya Dan nanti di hari kiamat Akan dimintai Pertanggung jawaban Nauzumillah Min Min Terima kasih Terima kasih.